Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali jumpa bersama aku Teman-teman Dalam video ini Aku akan membahas tentang Tiga kecanduan Yang bermanfaat bagi hidup Kecanduan itu bisa Berkonotasi negatif Bisa berkonotasi positif Ini yang Berkonotasi positif dan teman-teman Aku minum puji dulu Alhamdulillah Apa saja Tiga kecanduan yang bikin Sehat mental Dan sehat badan teman-teman Yang pertama adalah Kecanduan kopi Yang kedua adalah kecanduan olahraga Yang ketiga adalah Kecanduan pekerjaan Ketiga hal ini Ada disclaimer-nya ya Disclaimer-nya yang utama adalah Tidak dilakukan secara Berlebihan Tidak dikonsumsi secara Berlebihan Ada batasnya Ada ukurannya Ada tingkat kerutinan Atau frekuensi dalam Melakukannya Ada durasinya teman-teman Yang pertama adalah Kecanduan kopi teman-teman Bagi orang yang Elite Atau orang yang barangkali Mempunyai gaya hidup teman-teman Mereka tidak mau disebut Sebagai kecanduan kopi Tapi Inginnya itu disebut Sebagai penikmat kopi Kalau penikmat kopi Berarti Menurut aku ya Kopinya harus enak Teman-teman Harus enak Padahal untuk enak itu Kalau kopi itu hanya Pait Hanya Kopi murni Bubuk kopi dan Air panas saja Itu Mungkin Tidak akan bikin nikmat Bagi sebagian orang Teman-teman Tapi bagi Pecandu kopi Dalam tanda itu Pecandu ya Pecandu positif Yang namanya kopi itu Ya harus pahit Murni Tidak dicampur Apapun Baik itu Gula Susu Creamer Atau apapun Karena dia sadar bahwa Campuran-campuran tersebut Ya teman-teman Walaupun sedikit Tapi kalau sering itu juga Menurut mereka Akan berpengaruh pada tubuh Teman-teman Yang ditakutkan nanti Kalau dicampur Susu Dicampur Creamer Atau gula Kita itu bukan Kecanduan kopinya Tapi kecanduan Campuran-campuran Tadi teman-teman Silahkan kalian baca sendiri Kalian buktikan sendiri Gula itu juga bikin Kecanduan teman-teman Mungkin kadar Kecanduannya berbeda Dengan Kopi Atau susu Atau Semacamnya Seperti itu Teman-teman Jadi untuk Kopi ini Teman-teman Terkait Kopi ini Aku sudah Mengusuri di Youtube Di media masa resmi Baik itu Media masa Kesehatan ya Yang Fokus di bidang kesehatan Maupun media masa umum Yang membahas Politik Campuran Media masa besar Yang umum ya Salah satunya Membahas dengan kesehatan Itu mengatakan Bahwa Kopi itu Sangat Sangat Bermanfaat Bagi kesehatan badan Dalam jangka panjang Jika dikonsumsi rutin Dan tanpa Campuran gula Teman-teman Kalaupun dicampur gula Ya Semestinya tidak terlalu banyak Teman-teman Bisa mencegah Struk Bisa mencegah Penyakit jantung koroner Dan penyakit Penyakit lainnya Termasuk Cirosis hati Atau Kanker hati Atau semacam Penyakit Apa ya Hati menggumpal Atau Mengeras gitu Teman-teman Itu Juga bisa dicegah Menggunakan kopi Teman-teman Untuk kesehatan mentalnya Kopi itu Menurut berdasar pengalaman Pribadi juga sangat Membantu aku Teman-teman Untuk menjaga Kesehatan mentalku Teman-teman Dan kopi itu Bikin relax Silahkan juga Kalian baca Kalian tonton di Video-video Terkait dengan kesehatan Baik itu Video dari rumah sakit Resmi Channel resmi gitu ya Maupun Dari dokter-dokter Swasta Atau semacamnya Seperti itu Teman-teman Kopi itu Bikin relax Tapi Kalau memang Kebanyakan kopi ya Kadar orang Untuk minum kopi Itu berbeda Bagi sebekan orang Mungkin Satu cangkir kecil Dengan takaran kecil Takaran bubuk kecil Maksud aku Itu sudah bikin Jantung berdebar-debar Bikin tremor Atau gemetaran gitu ya Bikin gundah gelisah Bikin asam lambuk naik Tapi bagi sebekan lain Mungkin Tidak berdampak buruk Teman-teman Justru Bikin Otaknya itu relax Seperti itu Ya sekali lagi Kembali lagi ya Kalau kebanyakan nanti Sulit tidur Penyebab depresi Dari minum kopi Barangkali bukan karena Minum kopinya Tapi karena Kurang tidurnya Kurang tidurnya Karena apa? Karena minum kopi Terlalu banyak Seperti itu ya teman-teman Ini kopinya teman-teman Senggara-mahim Ini murni ya Alhamdulillah Seperti itu Jadi kopi itu Bermanfaat bagi Kesehatan mental Dan kesehatan badan Terutama dalam jangka panjang Makanya ini Aku meminum kopi Sekaligus aku pakai Sebagai bahan terapi Tubuhku ya teman-teman Sekaligus terapi Kejiwaanku Tapi ya Harus diimbangi Yang kedua ya teman-teman Yaitu olahraga Teman-teman Olahraga itu Tidak hanya Menyehatkan Tubuh teman-teman Tidak hanya Melancarkan Peredahan darah Tidak hanya Membentuk otot-otot Atau semacamnya Tapi juga Berpengaruh kepada Kesehatan mental Kesehatan pikiran Kesehatan hati Seperti itu ya Jiwa kita menjadi Lebih tenang Hati kita menjadi Lebih sejuk Karena Dengan olahraga Minimal jalan kaki Jaraknya juga Harus mumpuni Harus Apa ya Intinya Disusukan dengan tubuh Kalau aku Biasanya 5-8 km Sekali jalan teman-teman Tapi satu bukan Satu kali Itu bikin tubuh aku Relax Bikin tubuh aku Terasa puas Bikin tubuh aku Terasa Gimana ya Ada Ada apa ya Ada sesuatu Yang kehilangan Jika aku tidak berolahraga Teman-teman Terbukti ya Selama lebaran ini Hari raya ini Aku kan sudah tidak Melakukan olahraga lagi Teman-teman Karena Aku biasanya olahraga Di karvide Berhubung karvidenya itu Tutup Didiadakan Kalaupun buka Ternyata sangat sepi Akhirnya aku Kurang begitu bermingat Kurang begitu antusias Keputusan tidak olahraga Itu dampak bagi Tubuh aku Secara fisik Maupun bagi kejauanku Sangat signifikan Teman-teman Aku serius Dan silakan Baca lagi Kenapa kok Baca lagi Baca lagi Agar aku Kenapa aku Menyuruh kalian Silakan baca Silakan baca Itu sebagai motivasi Agar kalian Semangat untuk Membaca Teman-teman Dan membuktikan Apakah omongan Atau pembicaraan Yang aku keluarkan ini Sesuai dengan Bacaan-bacaan Resmi Bacaan-bacaan Yang dilandaskan Atas ilmu pengetahuan Teman-teman Silakan baca Terkait dengan Olahraga itu Ternyata sangat baik Dalam Mengeluarkan hormon Kebahagiaan Teman-teman Hormon di dalam Tubuh kita ini Akan keluar Akan memancar Akan memu Akan keluar Deras Teman-teman Ketika kita Olahraga cukup Ketika kita Olahraga secara Apa ya Ya sesuai standar Sesuai dengan Kebutuhan tubuh kita Tidak terlalu berlebihan Maupun tidak kurang Teman-teman Itu akan Memancarkan Hormon-hormon Kebahagiaan Dalam tubuh kita Sehingga Suasana relax Suasana tenang Setelah olahraga itu Akan muncul Teman-teman Kalau kita terlalu capek Itu malah bikin stres Teman-teman Ya itu tadi Teman-teman Jangan berlebihan Sesuai dengan Kebutuhan tubuh kita Itu Jadi olahraga bikin Sehat mental Dan sehat Badan Yang terakhir adalah Kecanduan kerja Teman-teman Kecanduan kerja Di sini maksudnya adalah Kembali lagi Tidak perlu berlebihan Ya Jadi pekerjaan kita itu Tidak menguras pikiran Tidak menguras tenaga Tidak menguras waktu Tidak menguras Kesehatan mental kita Teman-teman Kalaupun menguras Semuanya itu tadi Teman-teman Mengorbankan waktu kita Mengorbankan tenaga kita Pikiran kita Dan pengorbanan Pengorbanan lain Ketika gaji Yang kita perlu Itu setimpal Bahkan melebih dari Kewajaran atau standar Di tempat-tempat lain Itu akan bikin Bahagia Teman-teman Akan bikin kita itu Merasa Puas Teman-teman Secara kejiwaan Dan tubuh kita Akan tetap sehat Teman-teman Karena Tubuh sehat itu Juga dipengaruh oleh Jiwa kita yang Tenang Jiwa kita yang sehat Hati kita yang Dalam keadaan Tidak Ada ambisi Atau tidak ada Ganjalan-ganjalan Atau kejanglaan-kejanglaan Tertentu Terutama terkait keuangan Merasa melangsang Aku sudah Bekerja keras Sudah bekerja banyak Kok penghasilanku Cuma segini Gini aja Sudah kerjanya Piring capek fisik Juga Juga membuat Lelah jiwa kita Itu nanti akan Merusak Kesehatan fisik Dan kesehatan jiwa kita Intinya Jika pekerjaan itu Menyenangkan kita Dan penghasilannya lumayan Itu akan Bikin kecanduan Dan akan Menjaga kesehatan Fisik kita Sekaligus Menjaga kesehatan Jiwa kita Seperti itu Teman-teman Ada yang bilang Kerja cerdas Bukan kerja Keras Tapi ada juga yang Lebih Idealis lagi Kerja cerdas Sekaligus Kerja keras Akan menjadi Lebih-lebih Sempurna Teman-teman Ya kalau tidak bisa Keduanya kerja keras Dan cerdas Ya pan tidak Kerja cerdas Itu nanti akan Menyihatkan Badan Dan jiwa kita Itu dulu teman-teman ya Semoga video ini Dapat bermanfaat Bagi kalian Dan juga Bermanfaat Bagi aku Dengan menonton Video ini Semakin Dengan kalian Banyak Menonton Video-video ku Termasuk video ini Semakin membuat Aku semangat Untuk membuat Konten Video-video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton